Jadi ceritanya ini aku sempat nyetatus tentang e-player ya, salah satu bahasan di buku The Road Less Stupid Yang baru kemarin banget hari Rabu aku review sama Last Army Al-Ghivari Aku buka dulu ya Facebook, disitu aku ngomong bahwa buku itu sangat keren ya Buat teman-teman yang udah punya tim, bukan tipikal buku how to earn money di internet Bukan buku cara cari duit, tapi buku untuk yang mulai ngomongin tentang gimana caranya membesarkan bisnis Jadi di buku ini, kita itu ada beberapa karakter, aku udah nyebutin ya di statusku sebelumnya Nah ini dia ya teman-teman ya, aku ngebahas tentang karakteristik e-player E-player ini apa? E-player ini adalah satu istilah yang aku ambil di buku The Road Less Stupid Yang kemarin aku sempat bahas, sekarang Mas Army Al-Ghivari Nah ini ya teman-teman, disini aku sempat posting bahwa ada sebuah buku yang menurutku bagus banget Nah salah satu pembahasannya itu finding a player Jadi ada banyak banget bab, banyak banget pembahasan Tapi karena aku lagi seneng, bukan lagi seneng juga ya Emang lagi aktivitasnya adalah membangun tim di berbagai perusahaan Sampai aku juga ditawarin saham ke pemilikan Gara-gara skill bisa menemukan orang yang tepat dan bisa membangun tim Jadi udah proven kemudian cepat banget gitu Bisa dipakai di tempat-tempat lain Ini ya teman-teman ya Ini ngomongin dulu tentang karakternya Setelah ini kita bakal ngomongin tentang gimana sih cara ngedapetinnya Dan cara untuk memelihara lah Jangan sampai turnover-nya tinggi Nah sebelum kita lanjut Silahkan teman-teman yang nonton video ini Yang suka bisa like, bisa komen ya Aku juga bakal nge-share live ini dulu ke grup Karena aku belum share ya teman-teman Nah kalau teman-teman mau join grupnya Itu grupnya ada disini Aku taruh juga Di grup Fast Track Ini nanti akan ada update Aku bakal ngedrop tentang gimana cara bangun tim Disitu ini grup Facebook Biar gampang ya Karena kalau grup Facebook itu somehow selalu sering dibuka gitu Juga nanti ada rencana untuk bikin acara offline ya teman-teman Akhir bulannya ini Aku akan rilis insya Allah besok Informasinya akan rilis Aku juga udah gak sabar ya Aku juga udah gak sabar buat ngerilis infonya Biar teman-teman yang sering banget ya Yang ngomong tentang gimana sih caranya bikin tim Kemarin juga aku bikinin webinarnya Gratis Rekamannya juga aku bikin Aku rapiin, aku potong-potong Dan juga aku share Nah disitu banyak banget dari depan sampai belakang Aku ngejelasin bagaimana caranya untuk merekrut Insya Allah akan ada pertemuan offline Jadi aku udah sharing materi ini banyak banget di Facebookku Kemudian juga di grupnya jelas ya Kemarin itu ketika webinar Aku jelasin dari depan sampai belakang Tapi itu baru satu bagian ya Karena ngomongin tentang tim Tim itu kan ada Ada Ngedapetinnya Ngerekrut Ngebentuk Mempertahankan Nah disitu juga ada bagian yang kecil-kecilnya Contoh Di merekrut aja Itu ada Bagaimana cara mendatangkan pelamar Sebetulnya mendatangkan pelamar itu masih ada juga yang kecil-kecil ya Kayak bikin copy-nya gimana Bikin gambarnya Naro Kalau aku kan karena aku pakenya itu Ala-ala Immerse landing page gitu Landing page-nya Formnya Sampai masuk Ditaruh di satu tempat Kita seleksi Nah ketika sudah seleksi Itu ada banyak banget yang bakal akan Tereliminasi Setelah tereliminasi teman-teman Baru deh Di proses ya Eliminasi juga sudah proses Baru proses selanjutnya maksudku Interview Dan Approbation Nah itu adalah langkah-langkah Kalau teman-teman Mau Rekaman webinarnya Silahkan join aja di grup WA Disitu ada Admin Ada nomor saya Nanti aku taruh di bio di grup WA deh ya Untuk akses ke rekaman webinar kemarin Malam ini Kita akan ngambil satu bagian Bagian apa? Yaitu bagian bagaimana caranya kita Menemukan anggota tim baru ya Kalau ngomongin Ya bisa jadi itu sebenarnya Artinya ya karyawan Ya staff Orang yang ngebantuin bisnis kita Apapun Dengan posisi apapun Yang Oke Yang Bagus Jadi yang menarik adalah Ya Ketika ngomongin tentang usaha Baru mulai Itu gak akan fokus ke sini Clear Gak akan fokus ke sini Kenapa? Fokusnya ke How to earn money Gimana caranya punya duit lebih banyak Gimana caranya Cash flow-nya lancar Gimana caranya memasukkan uang ke dompet kita Ke kantong kita Tapi ketika uangnya itu sudah cukup Orderan udah banyak Lanjut ceritanya ke Ngerekrut orang Buat ngebantuin bisnis kita Buat ngebesarin tim kita Nah ini muncul Orang yang seperti apa Aku kemarin Aku udah ngomong tentang Kenapa sih Kita perlu buat Ngerekrut orang Dan posisi apa dulu Kalau teman-teman ketinggalan Melihat Livestream saya kemarin Di Youtube dan di Facebook Posisi apa dulu Itu aku udah jelasin Cukup panjang Ada 50 menit Termasuk juga materi yang lainnya Nah disini Ketika kita udah sadar Oke Aku akan Merekrut posisi A Di posisi A Ada beberapa karakter Ini aku ambil dari buku The Road Less Stupid Kalian bisa baca sendiri Atau langsung aja nih Baca tulisanku ya Nah disini Yang pertama itu adalah Mau diukur Atau seneng dengan angka Kalau bahasaku ya Kalau bahasanya buku ini Itu adalah Mau pakai skorkat Mau pakai papan nilai Orang dengan level Bila apa ya Kayak sport lah ya Kompetitif lebih tepatnya Orang kompetitif Dia akan Suka ngelihat papan nilai Misal ketika Lagi di Sepak bola misalnya Nelihat papan nilai Oh 1-0 Misal yang kosong itu kita Kita akan kejar Supaya sama gitu Supaya draw Supaya kita bisa Lebih tinggi daripada Ya nilai orang lain Itu kalau Pertandingan sport Tapi kalau misal itu adalah Bentuknya adalah Dalam kantor Kerja prokrivitas Mas itu udah ngomongin tentang Oh aku lebih Outputnya lebih bagus Dibanding yang kemarin Misal itu satu Atau yang kedua Aku achieve target Harianku sendiri Nah gitu ya teman-teman Yang pertama tadi ya Skorkat Orang mau Nah yang kedua Adalah Balik lagi Ini kita gak ngomongin Tentang orang itu Introvert Atau extrovert Aku juga lucu nih Kalau ngomongin motivasi kan Orang itu ada yang Ngomongin tentang Mas Aku orangnya introvert Mas Aku asalnya orangnya extrovert Di banyak case Kalau dites gitu Aku nih orangnya apa Aku orangnya introvert Tapi juga Aku punya Ini agak-agak Ini agak-agak lucu Salah satu Karyawanku Aku clear Orangnya Introvert Di minggu pertama Minggu kedua Ya stay Kodenya itu Introvert ya Tapi begitu udah Dia Tandatangan PKWT Nyaman Dikasih job Dikasih posisi Jadi rame Ya mungkin dia udah Menemukan Sebuah pekerjaan Yang passion Alhamdulillah Itu salah satunya Di kantorku gitu Jadi It's a good sign Lanjut ya Tentang materi life Hari ini Bagaimana caranya Mendapatkan A player ya Kedua dia punya motivasi Ini lebih ke Mau dia drive-nya Dari dalam Kalau dari dalam itu Biasanya pakai hukuman ya Tapi drive-nya dari luar Kalau drive-nya dari luar Itu lebih pakai Hadiah Itu lebih pakai Target Bisa dua-duanya Tapi yang pasti Orang yang Bisa Tanda kutip Memotivasi dirinya sendiri Entah drive-nya dari dalam Aku dari luar Itu adalah Salah satu ciri Orang yang Bagus Karena kita gak Perlu Apa ya Kalau kata Sebagian Teman-teman gue tuh Ini si A Ini perlu Dijorok-jorokin Baru maju Ini perlu Dipanas-panasin Somehow gak ya Lah gak bisa selamanya Digituin Baru Cerita tadi Sorry ya Ada 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 manager In some case Sering Sering butuh validasi Tapi kan gak selalu bisa Gak selalu Atasannya Atau temen-temennya itu Memberi validasi terus-terusan Dia harus belajar Buat Memotivasi dirinya sendiri Satu Yang kedua Buat memutuskan Sesuai dengan Ya Aku sih bilang Kekuasaannya dia Itu di bagian Yang ketiga Ini tentang Accountable Tentang feedback Ini juga Menarik Aku punya cerita Aku gak tau Ini template atau enggak ya Kemarin itu Salah satu Sekarang jadi e-player ya Sekarang dia langsung naik Dari staff biasa Langsung naik jadi koordinator Ketika interview Aku udah tau Orang ini orangnya Typical A Cocok Aku tau dia orangnya introvert Berarti dorongannya Lebih ke harus Dikasih Sebuah Keadaan yang buat dia gak nyaman Sehingga dia maju Ketika di ujung pertanyaan Bisa jadi ini template Tapi aku melihat Emang orangnya pinter dari depan Di belakang Dia bilang Aku tutup Aku tutup interview dengan Nanti akan kita kabarin ya Akan di kontak lewat Whatsapp yang Kemarin kontak Namanya A Misalnya Sebelum ditutup Dia bilang Pak dari wawancara ini Kira-kira apa yang perlu Aku perbaiki Dan hal-hal apa yang perlu aku pelajari Supaya aku bisa Masuk Ke perusahaan Bapak Besit deh Template Tapi aku Ngeliat Dia itu Ngomongnya itu Pesannya itu Sampe Sama aku kayak Pelan Dan sampe Entah dia latihan Entah emang dia Emang clear Emang tulus Ngomongin gitu kan gitu ya Karena juga ada yang lain Yang ngomong kayak gitu Gak sampe pesannya Kayak template tadi Tapi ini bagus Aku bilang beberapa hal Kamu butuh skill A Skill B Skill C Terus dia bilang Pak saya mau belajar Semoga A, B, C, D lanjut Di ujung Setelah seleksi Aku juga lupa sama dia Begitu aku short Pelamar yang masuk Salah satu yang masuk Itu dia Entah V masuk ke probation Di probation bagus Semua Middle up Bilang dia bagus Dia langsung diangkat Aku melihat Memang dia kayak Leader sih Karakter leader Jadi A player ini semuanya Pasti punya karakter leader Karena akan kita kasih Manggung jawab Akan kita kasih Kesempatan buat Nge-lead Tentunya yang di-lead Itu juga ada skill Nanti dia akan di-lead Di masa yang akan datang Begitu Mas Ari Bisnisku gak terlalu besar Gak ada banyak Struktur Koordinator Supervisor Manager Gak apa-apa Gak usah buru-buru Tadi sore banget Ada sama HR Dia bilang Pak Apa yang menyebabkan Sebuah tim Itu punya koordinator Ada yang enggak Karena ada yang punya Ada yang enggak Ada yang sudah HR nih Dua orang Gak ada yang atas Gak ada yang bawah Jadi aku Jadi aku Aku buat mereka ini Dua Bekerja Aku bilang Mungkin Di banyak case Itu beda-beda Ya teman-teman Di banyak case Beda-beda Tapi Aku akan bilang bahwa Struktur itu mulai perlu Ketika ada sebuah Divisi Itu diisi oleh Lima orang Baru kita tunjuk Satu lidah Jadi kalau baru Dua Tiga Empat Somehow Masih Belum terlalu Butuh di caseku Karena mereka Ya masih bisa Peer gitu ya Masih bisa kayak Masih bisa berpasang-pasangan Peer review Tapi kalau udah lebih dari Empat, lima Itu sudah perlu Satu lidah banget Sudah-sudah perlu Harus satu orang Yang ada di atas Tidak bisa disamaratain Karena ada juga Di tempatku Di salah satu divisi Itu orangnya cuma tiga Orangnya cuma tiga Lidernya satu Jadi empat Tapi aku melihat Karena memang Lode-nya cukup tinggi Itu memang harus ada divisi Yang harus ada lidernya Sebuah aktivitas Yang harus ada lidernya Tinggalnya nanti Dimasukin Jadi lima orang Lima staff Satu lidernya Satu koordinatornya Atau satu supervisernya It's ideal Di sistem yang Biasa aku Pakai gitu ya Kalau lebih dari Enam, tujuh Itu nanti Dibuat di Grup yang baru Di leader yang baru Kan nanti Staff Koordinator Koordinator-koordinator Itu nanti Manager Struktur as usual Selanjutnya 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 itu adalah Skillful Ini jelas banget ya Kalau kita ngomongin Tentang Pekerjaan Salah satu Yang paling Menentukan dia diterima Atau enggak Ya dia harus punya skill Dasar Skill dasar Kalau memang Kebutuhan Posisinya itu Enggak terlalu Stretch Kalau ngomongin tentang Finance Keuangan Kan ya jelas dia Baru harus Harus bisa jurnal Misalnya enggak Apari Ngerakut orang yang Yang kosong aja Terus nanti kita Didik Kita angkat Di posisi-posisi Yang pertama General Kedua Kita punya skill Buat ngajarin Itu enggak apa-apa In general Tapi kalau sudah Ngomongin tentang Skill-skill spesifik Skill-skill khusus Itu kalau aku bilang Kayak Udah Cari yang udah Bisa Itu lebih baik Atau Lebih baik lagi Ketika Kita ketemu Orang yang udah Punya framework Cara berpikir Sistem Di tempat lain Yang bisa kita Gunakan di tempat Contohnya begini Tadi Banget Itu ada salah satu CS Yang baru masuk Kalau enggak Enggak baru masuk Posis probation Mulai masuk dari bulan lalu Muncul dia bilang Bahwa Dia itu Kalau CS Menggunakan software tertentu Dia sebut nama softwarenya Aku tahu nama softwarenya Ya kayak Aku sambut omongannya Terus aku Kasih umpan lagi Karena aku pengen tahu Seberapa dalam Dia dengan pemahaman Nyebut software Kalau enggak ngerti Cara pakenya Atau apa Konsep berpikirnya Ya cuma So off aja Berarti kan Basically aku ngerti Dia pakai software A Aku ngerti Aku ajak Ngobrol Dan dia bilang Di satu city Kayak dia itu Ada skill Pakai Itu udah value Itu udah value Ada skill pakai Terus aku bilang Ya ini Anak ini Ya skillful Naik dikit malah Malah above Kita butuhnya Orang yang bisa nge-csin Dia bisa mengoperasikan Software tertentu Software itu Belum dipakai Sempat kita Kita masih pakai Whatsapp web Kebanyakan Mungkin juga ada Program-program lain Tapi utamanya Masih di Whatsapp web Yang mana itu Taggingnya Kalau udah banyak Ratusan Ribuan Itu agak Sulit Makanya dia bilang Sebuah software Aku gak usah sebut disini Softwarenya Aku jangan ngobrol Connect Wah bagus ini Anak ini Bisa masuk ke PKWT Bisa masuk ke Kontra Karena kan sekarang Statusnya probation Belum di PKWT sih Mungkin baru besok Itu menunjukkan Bahwa dia Punya skill Yang temannya Yang lain Itu Somehow Gak punya Kalaupun aku bilang Ya mungkin itu Akibat dia juga Sudah punya Background Pekerjaannya Jadi kayak udah Kerja di beberapa tempat Baru masuk Di tempat kita Cukup oke Dan sampai Ke titik kemarin Probation Teman-teman yang lain Juga ada Yang kerja di tempat lain Tapi tidak Menunjukkan bahwa Dia kemarin pakai apa Dia tidak mengusulkan bahwa Ini ada yang lebih mudah Aku melihat itu Sebuah Sebuah nilai plus Nah yang terakhir adalah Mau belajar Dan menerima arah Ini penting Karena Pasti kebutuhan Perusahaan kita Sangat-sangat spesifik Dibanding Apapun Jenis pekerjaan Dia sebelumnya Ya meskipun Sama-sama Misalnya Sama-sama CS CS ya Begitu-begitu doang Cara closingnya Ada rumusnya Gak lebih dari Ngetik di keyboard Atau di WA Template-template Tagging Ya mirip Pasti Finance ya sama Ngomongin tentang keuangan Marketing Facebook Ads Copywriting Ya mirip-mirip lah Terutama kalau copywriting Itu kayak Voice ya Apa ya Brand voice ya Misal kita Brand voice kita Sering pakai Aku kamu Ya aku kamu aja Kalau brand voice kita Ukti Ya yang ngomongnya ya Begitu Copywritingnya harus Ngikutin Dia yang baru Mulai Masuk dari luar Masuk ke dalam Tentu harus menyesuaikan Ini Sebetulnya Satu Kriteria yang Gampang ya Karena kita ngeliat Kalau orang baru Belajar itu Pasti cukup tinggi Player kedua Adalah seberapa cepat Karena kemarin Ada yang Di tes depan Dia masuk Nilainya oke Di tes oke Begitu masuk Kerja Somehow kebanting Yang lain itu Kenceng larinya Dia agak lambat Dikasih waktu Probationnya udah hampir 20 harian ya Dia masuk tanggal 15 kemarin Rumah sebulan lalu Ya Udah hampir 30 15 hari 15 bulan ini Dia udah 30 berat Berarti 20 harian Agak lambat Agak lambat Dikasih waktu Tetep gak bisa ngejer Teman-teman yang lain Kemungkinan sih Gak dilanjutin Probation dia Meskipun dari depan Kita udah tau Anak ini bagus Tapi Not good enough Nah terus yang terakhir Adalah fokus di solusi Ini Aku kadang-kadang Kalo ketemu orang-orang Yang begini Tidak berusaha Untuk meyakinkan dia sih Apalagi kalo staffnya Kalo statusnya karyawannya Kalo statusnya partner Teman kerja Itu aja aku diemin Orang yang Kadang-kadang dia Ngerasa Dia udah nyoba Terus gagal Mensamaratakan bahwa Gak ada semua orang yang bisa Itu agak-agak lucu Menurut Kan Tentunya beda gitu Tentunya beda Beda banget lah Terus dia nyobain Di satu platform Misal Sempet jahe di platform itu Terus turun Terus udah bilang Ini udah gak work Nah yang jadi masalah Itu dia tularin Ke tempat yang lain Bisa jadi Dia ingin menyelamatkan Malah Cara ini Ini udah gak nih Tapi Yang aku liat Tipikal orang yang Aku hindarin ini Selalu di setiap kesempatan Begitu Sedangkan di tempat lain Aku bener-bener tahu Ada orang yang masih Survive disana Ada orang yang Sukses Ada orang yang Comsetnya masih gede-gede banget Jadi Tidak untuk Mencoba mencari solusinya Oh kalau begini Gak bisa coba diginiin deh Kalau Yaudah gagal nih Cara plan A Udah tahu Oh ini gagal nih Yaudah pakai cara yang lain Plan yang kedua Plan yang B Cobain lagi Gagal lagi Gak apa-apa Tapi gak Gak semerta-merta bilang Ini gak bagus Terus bikin dia gak maju Nah Itu ya teman-teman Ini adalah Bagian dari Karakter ya Nah Selanjutnya Banyak orang itu Belajar Gimana caranya Untuk mendapatkan Tapi terus lupa Lah Kalau udah dapet Terus diapain Onboardingnya gimana Aku akan bilang Beberapa hal ya Itu kita udah dapet Terus Apa yang harus dilakukan Nah kita akan Ngomongin tentang Ini ya What makes Yang jelas Untuk sampai Kesini Kita harus Recruitnya ya Bentar dulu Kalau mau nge-recruit Applier itu Kegiatan cuma dua Sama perbanyak Lamaran Apapun caranya Yang kedua adalah Taring dengan benar Ini sempat Kubahas di Sempat kubahas Di webinar Atau teman-teman bisa Besok aku ada Ada acara offline Teman-teman bisa join Kalau mau tahu Cara aku saring Dan caraku Perbanyak kamarannya Ini salah satu bagiannya Oke What next Clear Yang pertama adalah Onboarding ya Kalau teman-teman Pahami Onboarding ini Ya adalah Dia Mulai beradaptasi Jadi istilahnya Dia udah mulai Nyobain kerja Nah bentuk Onboarding Ini Kalau yang biasa Pelakukan nih Biasanya probation Durasinya Pelakukan 7 Sampai 30 Jadi di 7 Sampai 30 Ini adalah Masa Kita harus memutuskan Dia bisa Masuk Ke Tempat kita Atau enggak Kenapa sih 7 sampai 30 hari Gitu Enggak 3 bulan Gitu Karena Kalau bagiku Kita harus Memastikan itu Dia bisa kerja Atau enggak Cepet Jadi enggak Jadi enggak lama-lama 7 hari Itu udah Minimal banget Kalau kecepetan Itu juga khawatir 7 hari Dia bisa kerja Atau enggak Langsung kita Tentuinnya cepat Biar cepat Dan juga biar efisien Maksimal 30 hari Kalau kita kayak Orang ini kok Cukup oke Tapi kayak Di pinggir jurang Kalau bahasa Kok on the fence Ini diterima apa Enggak ya Ya udah deh Tungguin sampai 30 hari Tapi di 30 hari Itu nanti Keadaannya harus memaksa Dia diterima atau enggak Kalau memang bagus Diterima Kalau enggak bagus Ya segera di offin Jangan kelamaan Biar kita bisa maju lagi Maju lagi apa nih Mas Ari Maju lagi untuk Cari penggantinya Cari yang baru Kemudian adalah Kompensasi ya Ini Atau ada yang bilang Ini namanya Rumenerasi ya Tuh Mana sih tulisannya Kemana Ya kalau bilang Kalau bilang kompensasi Ini juga orang-orang E-player itu biasanya Kompensasi harus jelas ya Kalau nanya ke aku Di banyak tempat Yang aku pegang Dan atau yang minta pendapat Startnya aku pasti Mulai dari UMR UMR itu Adalah batas yang paling bawah Itu yang pertama Atau yang kedua Kita bisa pakai patokan Umumnya di tempat lain itu berapa Tapi kalau yang Pekerjaan-pekerjaannya Anak IM Kayak CS Packing Itu sering banget Tiba UMR ya Jadi dikasih UMR pun Dia udah seneng Tapi balik lagi ya Ini tidak bisa Dikasih ke Semua bisnis Kenapa Ini menarik Jadi kemana aku denger Cerita dari mas Mas Army Al-Givari ya Dia bilang Ada temannya Yang ngeluh Tentang Turnovernya tinggi Pas dicek Ternyata Gajinya Untuk Jakarta Jakarta serah Gajinya kecil Satu komaan Ya jelas Orang masuk Suruh kerja Gaji yang kurang Dia keluar Mau bagus Mau enggak Ya Skema kompensasinya Rumunerasinya Yang enggak bagus Ya mungkin memang Sistem kerjanya Memang nyari orang Yang begitu Tapi enggak tahu juga ya Cuma itu enggak bagus Pasti Oke Terus Yang Ketiga adalah Ukur Ukur ini Bisa dengan Output Bisa dengan Damp kerja Atau bisa di tracking Beneran Kalau probation Itu Usul Usulku Itu pakai di tracking Di tracking waktunya Biar kita bisa Ngeliat cari dia kerja Dia buka apa aja Itu penting banget Karena dengan Di tracking Jadi tahu Software trackingnya Macem-macem Bisa milih Kalau aku pakai Track KB Atau pakai Hal-hal Software tracking Yang lain Yang paling keren itu Yang paling terkenal itu Kayak Time Doctor Hub Staff Ya gitu-gitu ya Teman-teman Kalau aku enggak pakai Yang itu Oke Terus selanjutnya Yang terakhir Itu adalah Training Training sampai jago Training terus-terusan Jagonya jadi level Poin Dia bisa ngerjain Kerjaannya Jadi ya Ini Seenggak-enggaknya Jadi ketika kita Sudah dapat nih Aplayer ini Bagus nih Good enough Ya udah Lakuin Onboarding Kasih ke probation Yang pertama Aplayer ini Dapat dari apa Dari nerekam yang benar Masukin ke probation Diatur Kombensasinya Karena Biasanya orang-orang yang begini Agak-agak ceremet juga Kemarin di beberapa case Orangnya beda-beda Itu nanya Ini nanti Offering letternya gimana Dapat BBJS atau enggak Skema insentifnya gimana Itu Balik lagi Kita udah siap Harusnya itu Kita udah siapin Enggak yang Karena Pengalamanku ya Dan juga aku tuh Selalu Kalau gaji itu Aku gak pernah naruh Angka Lamaran CS Gaji X Gak pernah naruh Pasti aku Pinta dia Masuki nilai gaji Menurutku itu better Kemana aku ngeliatnya Lamaran yang banyak Teman-temanku di Facebook Lamaran A, B, C, D Gajinya keluar disitu Dia yang nentuin Karena aku memilih Untuk sebaliknya Orangnya yang nentukan gaji Tulisannya Tulis gaji sesuai skill Kadang-kadang dia akan tulis Paling aman Ada yang suka nulis UMR Paling aman ada yang nulis 2 UMR Misalnya dia Memang jago Atau dia nulis Gaji dia sebelumnya Apapun lah dia tulis Bagi aku itu lebih mudah Karena Tentunya kita punya budget Khusus ya Bahwa posisi X Gajinya itu rata-rata Tertingginya berapa Terendahnya berapa Contohnya kemarin finance Finance Sejujurnya Batas gajinya agak dilepas Karena kita nyari yang Senior yang jago banget Batas gajinya dilepas Tapi yang cukup masuk akal Kalau dia finance Baru mulai start Sudah minta Misal dua digit yang gemuk Kita agak-agak Mungkin Agak-agak Gak pas juga gitu Agak-agak Gak pas juga Karena juga Kita belum tahu dia Orangnya Sama juga kayak kemarin Aku menerima Satu orang Gaji yang cukup gede Menurutku Ketika interview Cukup meyakinkan CV yang cukup meyakinkan Ya kita probation Meskipun ujung-ujungnya Ya gak harus probation Karena satu dan lain hal Nah itu Macem-macem Nah itu ya Teman-teman Balik lagi Insya Allah besok Bakal aku update Tentang acara offline Bocorannya Lengkapnya akan aku kasih Di grup Buat whatsapp ya Rencananya akan diadain Tanggal 31 Sampai 1 September Ini Tanggalnya agak Agak-agak enak banget Ada di Ada di Hari Ujung Dan hari awal Di bulan Yang berbeda Nulis di Nulis di Desainnya Agak-agak sulit Desainer Dia udah ngeluh Tapi ya Daripada mundur-mundur Terus gitu ya Rencananya Kalau tanya di Solo Teman-teman Kenapa Solo Aku menilai kayak Keluar tol Gampang Bandara juga Dekat dengan kota Somehow Salah satu tempat yang Cukup oke lah ya Tinggal repotnya Dari aku aja Repotnya timku Semuanya dari Jogja Kita tinggal Move aja Orang-orang Timku Dari Jogja Buat Kesulu Karena biasanya kita Workshopnya di Di Jogja sih Workshopnya High Speed Flow Facebook Ads Selalu di Jogja Tapi kali ini Workshop pertamaku Itu Aku coba ambil Aku pilih di Solo Kemungkinan Investasinya juga Murah Terjaka Aku udah ngecek Semua Workshop Offline Itu Dua kali Hingga Empat kali lipat Dari harga yang aku set Anyway Ini di yang pertama Kita Kejar dulu ya Ini juga Buat pembelajaran Buat aku juga Karena ini Workshop pertama Aku yang full Dua hari Aku sendiri Dan ngisi Biasanya kalau Aku ngisi itu Kadang-kadang Cuma pagi Istirahat Satu jam Dua jam Diisi oleh Pemerintah yang lain Kemudian aku ngisi lagi Tapi ini bener-bener full Hari pertama Hari kedua Dengan Orang yang Sama Kadang-kadang Aku pernah Ngisi di instansi Itu kayak Beberapa kelas Jadi materinya mirip Tapi orangnya beda-beda Lebih Enteng Tapi ini Kita akan Materinya dari depan Sampai belakang Ngomongin full Tentang gimana Cara bangun tim Gak cuma rekrut Nanti di tengah Nanti ada Onboardingnya Ada optimasi Timnya Dan efisiensi Karena aku ada Beberapa Kiss Gimana cara Mengefisiensikan Cost Tim Dan cost Perusahaan Sampai 83% Aku bisa cut Itu ekstrim Tapi jangan Jangan yang ekstrim Aku juga Ngelihat Skala bisnisnya Juga Kalau skala bisnisnya Masih lean Masih ramping Kelihatan yang Enggak Optimal Mudah di cut Tapi kalau sudah berhubungan Dengan banyak orang Itu agak Harus lebih cermat Sampai ketemu Di grup Atau di live Atau di konten Di konten Social media Tulis aja Di komentar Di komentar facebook Atau di komentar youtube Atau di grup Mau ngebahas Apa lagi Tapi tentang Bangun tim Jangan tentang Yang lain Nanti berubah-ubah Bingung lagi Yang nanti Yang nonton Itu aja dulu Terima kasih teman-teman Sampai ketemu lagi Saya Ariko Prasetyo Ciao Sampai ketemu lagi 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 Sampai ketemu lagi